Itu mah cuman alat tutup mata aja bisa Rio Masak air biar mateng Iya gak mungkin gosong juga kalau masak air Yang ada abis ya gitu Nah kenapa sih kalau bicara masalah masak Kenapa memangnya hari ini? Kita mau kasih apa? Kita mau kasih tips Gampang cara membuat kari Kan biasanya kalau masak kari itu Kan ribet banget ya Rio Harus pakai santan Apalagi kalau santannya itu bukan santan instan ya Yang harus beli kelapa parut dulu Terus diperes Wah panjang deh gitu perjalanan Untuk membuat kari itu Itu dia Nah untung saja ada chef Ken Yang mau ngasih kita tips Untuk masak masakan kari Tapi caranya gak ribet nih Kayak tadi Alia bilang Kita harus kasih santan dulu lah Atau kelapa parut lah Nah kita punya tipsnya Untuk masak kari yang instan Simple, cepat dan enak tentunya Siapa yang tak kenal dengan jebolan ajang memasak Yang disiarkan oleh salah satu TV swasta nasional ini Pria yang mempunyai ciri khas rambut prontosnya ini Memang makin dikenal Lantaran wajahnya kerap menghiasi di layar TV Maupun acara-acara off-air Safe Ken Safe asli Surabaya ini mempunyai terobosan baru Untuk resep dapur para maps Yakni membuat kari praktis Ditemui di salah satu acara ulang tahun kerabatnya Safe Ken mengaparkan Jika bumbu kari yang ia ciptakan ini Sangatlah membantu ibu-ibu di rumah Lantaran bumbunya yang praktis Mudah dibuat Mengingat kari adalah menu masakan Yang membuatnya cukup menyita waktu Safe yang lahir pada 7 Januari ini mengatakan Juga bumbu kari yang ia ciptakan siap saji ini Merupakan kreasi hasil modifikasi kari asli India Yang sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia Cocok digunakan untuk saus kari pada chicken katsu Ataupun juga bisa saus kari untuk cocolan makanan Yang cara penyajiannya hanya cukup dilarutkan Satu bagian bumbu dengan lima bagian air Lalu dididihkan Jadi memang saya lagi developing bumbu kari ya Jadi bumbu kari ini salah satu resep yang otentik dari saya Jadi saya coba berubah sedemikian Supaya bumbu kari ini tuh sangat mudah untuk disiapinnya Jadi cara penggunanya cukup gampang sih Jadi kita cukup ambil aja satu sendok lalu dirarutin Kalau bersama bagi mama-mama itu gak suka anaknya Mungkin lactose intoleran atau gak bisa makan susu Gak bisa makan krim Gak suka gak bisa makan santan Itu cukup langsung dicampurin sama air aja Jadi ya kalau dicampur sama air mirip-mirip dengan kari Jepang nanti Kalau dicampur sama santan ya lebih ke Indonesia, India, gitu Tapi kalau mau ngelak krim Krim atau bahan krim Itu bisa juga Karena beberapa kali saya mempercoba Pernyata dari bule-bule yang coba itu Akhirnya mereka suka tercunakan Karena kalau mungkin bagi mereka santan itu agak susah ya Tapi sebenarnya, campur dengan krim, itu memang susah, it's very good. Ya, jadi sebenarnya kare itu salah satu dari ide yang saya miliki ya. Jadi setelah itu pun masih akan ada beberapa macam buku yang lainnya sih. Jadi kare ini baru yang pertama yang di-loss. Karena benar-benar juga kare untuk santung sangat susah dan lama untuk pemasakannya. Nah kali ini kita simplify to ini, ya, jadi kita merasa kita memimpin menggunakan kare sebagai seks projek ini. Ya, karena kita ingin dong orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang di luar sana ya. Orang-orang yang di luar sana lebih kegemar lagi, merasa, oh, dengan cara yang benar ya, dengan cara yang mudah tapi rasanya yang lebih enak. Ya ini saya pernah mencoba untuk menyajikan kali ini buat orang-orang yang di luar sana ya. pertama itu dia nggak makan jujur ya, karena dia bilang, sorry saya ini nggak terlalu suka karir, dan saya nggak suka makan, oh iya nggak apa-apa, karena itu saya isem ya, terus dia coba, surprisingly, makanannya dia bising, terus saya bilang, doang, what do you think? oke, saya masih berhubung, beberapa, aku lagi ngomongin, saya nggak bisa makan, saya juga nggak suka, nggak terlalu suka rempah, tapi karena ini rempahnya itu nggak terlalu kuat, jadi mungkin mereka juga bisa, dan waktu itu saya pembayanya dengan tim, tapi lebih friendly di bidang mereka, jadi mudah-mudahan dreaming, nah saya suka bikin, chef Ken pun tidak sendirian dalam memasarkan menu andalan karir praktis ini, Michael R&D Marketing menyatakan, jika chef Ken merupakan salah satu selebriti chef yang ia ganding bersama tim, lewat program ini pun diharapkan juga mampu mengangkat nama para chef Indonesia yang mempunyai banyak prestasi, agar lebih dikenal publik lewat kreasinya di selebriti chef itu kita kerjasama-sama banyak selebriti chef gitu, karena para selebriti chef ini mereka bisa bikin bumbu yang enak, tapi nggak bisa bikin di produksi massal gitu, jadi kita kerjasama-sama mereka, kita bikinin di produksi massalnya, karena saya merasa kok, kayaknya sayang ya mereka itu yang jago masak, tapi yang ngerasain masakan mereka itu cuma orang-orang sekitarnya mereka doang gitu, padahal mereka selebritinya untuk Indonesia, maksudnya untuk Indonesia yang ngerasain masaknya mereka gitu, harapannya kita bisa distribusikan, supaya orang itu pada benar-benar tahu, mereka itu jadi selebriti itu karena benar-benar enak masakannya, jadi mereka juga bisa kerasain begitu rakyat luas ada si Farah Queen, ada Juna, ada Rinrin Marenka, ada Fania Bibi Sono, ada Chef Ken juga, ada Henry Bloom, terus yang luar negeri kita ada Isha Makri, itu yang dari Malaysia, selanjutnya chef dari Malaysia sub indo by broth3rmax